Teman-teman, hari ini kami dari tim kuasa hukum keluarga Almarhum Dini Sera Afriyanti dari LBA Damar Indonesia dan ini keluarga dari Almarhum Dini Sera Afriyanti, ini Bapak Ujang, ayah kandung dari Almarhum Dini Sera Afriyanti ini adiknya Alvi Karisma, kembali hari ini kita masih memperjuangkan keadilan di Republik Indonesia ini kita berharap, hari ini kita melaporkan kepada Komisi Yudisial atas tiga majelis hakim yang melakukan pemeriksaan perkara terhadap GRT yang kita tahu bersama sudah diputus bebas, semoga tiga majelis hakim itu segera dilakukan pemeriksaan dan segera dilakukan penindakan dari Komisi Yudisial dan kami berharap putusan dari Komisi Yudisial itu merubah wajah hakim yang ada di Republik Indonesia untuk lebih berhati-hati lebih bijaksana dan lebih arif dalam memutus perkara mengedepankan keadilan dan kebenaran bukti-bukti pendukung awal yang kami bawa adalah mungkin gambar-gambar yang menunjukkan bahwasannya pertimbangan hakim yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan perkara ini sudah tidak benar dan yang kedua kami juga membawa bukti-bukti berubah surat dakwaan yang berisi tentang hasil visum yang dikatakan bahwasannya hasil visum itu tidak menerangkan meninggal karena minum alkohol dan juga kami menunjukkan di dalam surat dakwaan itu juga bahwasannya tidak ada niat dari tersangka GRT untuk membawa korban ke rumah sakit sebagaimana yang diajikan pertimbangan hakim dari pengadilan negeri Surabaya untuk memutuskan bebas tersangka GRT Pak sejauh ini ada dari pihak keluarga ada ancaman atau teror seperti apa mungkin setelah pasca sidang itu Pak? Sejauh ini masih dalam pengawasan kami dan tidak ada aman Sejak awal kasus ini bergulir sampai dengan kapus, sus ini diputus kemarin dan saat ini tidak pernah ada komunikasi untuk meminta maaf dari pihak tersangka Tidak pernah ada 1 rupiah pun kompensasi diterima oleh keluarga korban Betul Pak? Tidak pernah Mungkin dari Bapaknya apa yang diharapkan Pak dengan kasus ini? Sampai kan? Harapan Bapak Harapan Bapak mudah-mudahan mohon kepada semuanya Semuanya Mohon diadili yang sebenar-benarnya Harapannya mudah-mudahan kasus ini cepat selesai Jadi mudah-mudahan bijaksana hakim dan semuanya pendekat kuku itu Semuanya amat era apa Adil Pak atas keputusan hakim kemarin yang melebaskan terendakwa ini Bapak Bapak kecewa Bapak kecewa Kecewa Walaupun Bapak orang bolo apalagi orang pintarnya Bapak juga orang bolo tidak masuk akal gitu Dengan keputusan 12 tahun Datang-datang tiba-tiba ada informasi dari Pak Dimas Lagi pengajian 100 harinya almarhum Ibunya almarhum itu Ada informasi katanya di Diponis Bebas Gimana perasaan Bapak kecewa Jangankan untuk Ngasih biaya Atau gimana ya Sampai minta maaf Ini lagi-lagi diputus Bebas Gimana perasaan Bapak Orang kecil lagi ya Orang petani Disakiti begitu Anaknya Anaknya Korban Orang tuanya juga Tapi selama ini Selama mereka memiliki komunikasi Itu apakah udah pernah ketemu Pak Dengan keluarga Dengan terdapat Belum Belum pernah Gimana Di apa Sama Di TV juga Atau gimana Belum pernah ada itu Gimana caranya minta maaf Atau gimana gitu Belum pernah